Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget Buat kalian Siapa yang disini suka banget Sama yang namanya ngemil Karena hari ini menunya adalah cemilan Snack Nah, kalau kalian sudah familiar banget sama Snack yang namanya Shihlin Kutus disini Dia sebenarnya jualnya tuh crispy chicken Tapi dia terkena karena tepung Dan bumbunya yang sangat super-super Nagih, rasa micin-micin Biar kita tambah pinter gitu kan Nah, cuma biasanya orang-orang tuh suka bingung Gimana cara bikin Tepungnya gitu, biar se-crispy Shihlin Aku pun sudah melewati Di berbagai macam tahap Sampai aku akhirnya bisa membuat tepung Shihlin ini Nah, di video kali ini Resep yang menurut aku Resep utamanya itu bukan cuminya Tapi resep utamanya adalah Tepung Shihlin ala aku Jadi kalian gak usah terlalu fokus ke cuminya Kalau kalian gak suka cumi Kalian bisa pakai ayam Kalian bisa pakai udang Pakai apapun yang penting ini tuh Resep tepung Shihlinnya gitu Dan kemarin aku makan Dua-duanya sebelahan Shihlin sama tepung aku Menurut aku itu gak beda jauh Sang-sali bahkan hampir 100% sama Cuma bedanya yang punya aku lebih gurih aja Karena aku kan bisa ngatur sendiri Banyak atau gak kalunya Jadi kalian kalau bikin di rumah Aku yakin bisa banyak dari Shihlinnya sendiri gitu Nah, buat kalian yang pengen juga Nyobain bikin giant squid Disini aku juga ajarin ke kalian Cara memotong cuminya Dan gimana sih cara bentuk cumi Biar kaya jumbo butterfly Karena lagi in gitu kan Kalau kita beli tuh harganya ya sekitar 50 ribu gitu kan Satu Nah, kalau bikin pastinya lebih murah Dan walaupun ya Emang ada effort di belakang itu Tapi menurut aku kalau yang ini effortnya worth it Karena gak sesusah itu Dan prosesnya itu sangat cepat ya Jadi gak usah ketakutan membuang waktu kalian gitu Nah, sebelumnya Sebenernya Untuk bikin tepung yang crispy itu Ada berbagai macam metode Dan ada berbagai macam resep Kadang ada yang mencapur tapioca dengan terigu Ada juga nyoba mencampur tepung beras dengan tepung sagu Pokoknya banyak mixture Bukan berarti gak enak yang lain Yang lain juga enak Tapi dari berbagai mixture itu Aku udah coba semua Dan menurut aku yang menghasilkan tepung paling crispy itu adalah Tapioca Kita campur dengan maizena Kalau kalian gak punya maizena di rumah Kalian bisa pakai tapioca dengan tepung terigu biasa Tapi kalau pakai maizena Hasil tepung adonan luarnya tuh bener-bener Krip, krip, krip Krip, krip banget gitu ya Dan bumbunya kalau kalian gak mau pakai mecin juga bisa Di sini aku gak tidak pakai mecin Aku pakainya tuh ada cabai bubuk Bawang putih bubuk Pokoknya kalian nonton aja sampai akhir Dan aku akan makan juga Biar kalian percaya gitu Ini se-crispy apa Langsung aja kita lihat Step by step-nya Yuk sekarang kita bikin Giant Squid Alah Shihlinnya Ini bahan-bahan yang kalian butuhkan Pertama sekarang Aku akan mendemonstrasikan kepada kalian Cara membersihkan dan membuka cumi Kan ada dua bagian nih Kepala dan badan Kalian harus pisahkan dulu Ketika kalian tarik bagian kepalanya Maka isian perut dari cuminya pun Akan terikut terbawa oleh kepalanya Seperti itu Kalau kalian merasa dalamnya belum terlalu bersih Kalian bisa buka bagian dalamnya lagi Dan bersihkan Lalu lanjut Kalian bisa buka sedikit dulu Dengan pisau kulitnya Dan kalian tarik Seperti di video aku Kalian pastikan Kulit bagian luarnya sudah bersih Dan kalian cuci pakai air Sekarang Kalian potong cuminya Mengikuti Bagian luar cuminya Seperti di video aku Cumi yang sudah terpotong dengan benar Bentuknya akan melebar seperti itu Dan kalian siapkan Tusuk sate Dan kalian tusuk cuminya Seperti di video aku Gampang kan proses ini Setelah cuminya sudah tertusuk Sekarang kalian potong Ke arah bawah ya Jangan sampai salah arahnya Kalian potong ke arah bawah Kalian bisa perhatikan banget di video aku Karena aku sudah mencontohkannya dengan sangat jelas Nah bentuknya akan seperti itu Cantik ya Sekarang kita siapkan Bumbu marinasi untuk cuminya Masukkan 100 ml soy sauce Atau kecap asin Jepang Lalu masukkan juga 5 butir bawang putih Yang sudah kita parut Tambahkan 1 sendok makan garam Dan 2 sendok makan gula pasir Nah ini opsional aja Kalian bisa tambahkan kaldu ikan 1 sendok makan Agar rasanya lebih gurih dan enak Lalu kalian aduk Ini akan dijadikan Base marinasi untuk cumin kita Cumi yang tadi kalian sudah potong Kalian masukkan ke dalam Air marinasinya Pastikan semua Cairan marinasinya Terserap ke seluruh permukaan cuminya Terakhir Kalian tinggal peraskan jeruk limau di atasnya Dan kalian taruh aja limaunya di atas mangkuknya Kalau semua cuminya sudah merata Kalian simpan dulu di kulkas Selama minimum 30 menit Kalau kalian ingin rasanya benar-benar enak Sambil menunggu cumi Sekarang aku akan ajarkan kalian Cara membuat tepung shihlin Masukkan 80 gram Tepung tapioca Dilanjutkan dengan 2 sendok makan Tepung maizena Nah sekarang hati-hati Kalian masukkan air sedikit demi sedikit Dan kalian remas-remas Adonan tepungnya tadi Nah sedikit aja ya Airnya sedikit-sedikit Disini aku tidak kasih takeran Karena takutnya Porsinya berbeda-beda Karena tepungnya Mereknya mungkin kan beda Nanti hasilnya tidak bisa sama Yang jelas kita ingin mencapai tekstur Seperti di video aku Jadi nanti bentuk tepungnya Akan menjadi kasar Seperti parutan kelapa Kalau kalian sudah mencapai tekstur itu Berarti sudah berhasil ya Lalu masukkan kaldu bubuk Cabai bubuk Bawang putih bubuk Dan juga lada Aduk sampai semuanya merata Jadi deh Adonan tepung shihlin ala tashi Sekarang kalian siapkan Dua butir telur Dan kalian kocok ya Kita sudah mau selesai nih Cumi yang sudah dimarinasi Di dalam bubuk Sekarang kalian masukkan ke tepung Telur Dan kita masukkan ke tepung lagi Kalau sudah semua tepungnya merata Di seluruh permukaan cumi Siap untuk digoreng Minyaknya jangan terlalu panas ya Nanti cepat gosong Kita pakai gunakan api kecil Menuju sedang Lalu kalian jangan lupa Untuk membulak balik juga Agar tidak matang Di sebelah sisi saja Ketika warna kulitnya Sudah mulai golden brown Berarti sudah siap Untuk disajikan Jadi deh Giant Squid Tepung shihlin ala aku Selamat mencoba geng masak Jangan lupa tag aku ya Kalau yang sudah berhasil bikin Sudah jadi giant squid ala tepung shihlin kita Tapi ini sekali-sekali ini sebelum makan aku mau nanya ke kalian Karena aku perhatiin nih ya Kayak subscriber aku ini ada dua macam Yang pertama Setiap saat aku habis masak Jiwa masaknya tuh begeter Terus kayak pengen ke supermarket belanja Dan bikin resepnya Yang kedua nih aku perhatiin ada Kebanyakan nih ya Malah kalau habis ngat aku masak Kalian bukannya masak Kalian malah ngejekin online Masakan menu aku apa hari ini Nih jangan-jangan coba kalian jujur di komen bawah Kalau kalian tipe yang abis nonton video ini kalian belanja dan bikin shihlin dirumah Atau malah mau ojekin online shihlin Masakan aku Kamen di bawah ya Tapi rasanya aku sih kayaknya kalian tuh bakal ojek online Karena pada mager nih biasa ke hari minggu Ya kan Ini aku udah potong cuminya Jadi biar saiznya masuk akal Nih ya Aku tuh biasa beli giant squid ini ada yang dijual Kalian pasti tau ada yang jualannya nih Nah yang aku gak suka dibeli itu Cuminya tuh gak ada bumbu apa-apanya Jadi ketika kita makan bener-bener Cumi doang yang kayak agak-agak amis Jadi kalau ini Kalau kita marinasi dulu Jadi bumbunya tuh bukan buar doang tapi sampai daun Hmmmm Mas banget Sampai Hmm Dan dari warnanya aja udah keliatan ini flavorful Karena warnanya tuh sampe kayak golden brown Ada merah-merah cabenya Ada wangi bawangnya Kerasa banget Ula-la-la Mereka Hmm Mereka banget Mereka 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 Jangan lupa apa Like this video Dan share ke semua orang yang suka makan shihlin gitu Atau suka makan snack Atau kayak giant squid Atau tepung crispy Atau apapun Kalian share resep ini Aku yakin yang di share pasti akan seneng Karena ini resepnya berfaedah dan enak banget Dan jangan lupa apa Subscribe ke channel ini Ayo kita pertambah terus Geng Masak Biar kita tambah rame Dan aku tambah semuanya terus upload video buat kalian Channel ini upload setiap hari Rabu dan hari Minggu Jadi make sure kalian turn on notification bellay Biar gak ketinggalan ketika aku upload video Thank you for watching I'll see you on my next one Bye bye Hey jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau ngomumin kalo aku akan ada yang dibue di setiap video aku Apakah itu dibuenya? Lalu official merchandise dari Cooking with Tashi Yaitu adalah satu buah apron buat subscriber aku Apronnya seperti yang aku pake gini ada lombonya Lucu banget pasti kalian suka Caranya gimana gampang banget ya Pertama kalian cukup subscribe ke channel ini Kedua tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga komen di bawah Kenapa sih kalian mau menangin apron ini Pemenang akan diumumkan di video berikutnya Ya jadi kalo kalian ikutan di video ini Berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya Gampang banget kan? Thank you for watching